assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel ku kali ini karena udah banyak banget yang request untuk kuah cukok empe-empe tanpa ikan video yang sebelumnya aku udah buatin video untuk tutorial cara membuatnya ini sudah aku saring dan hasilnya seger dan pedas ini untuk empe-empe kemarin silahkan lihat videonya ya Oke langsung aja ke resepnya yang pertama ada lima simu bawang putih tujuh buah cabe dan lima buah cabe keriting yang sudah aku haluskan dengan ulekan kalau teman-teman punya blender silahkan digunakan tapi karena disini tidak ada listrik jadi aku pakai ulekan aja Oke selanjutnya ada satu sendok makan asam jawa ini kita kasih air sedikit kemudian dengan sendok kita hancurkan sampai airnya kental pelan-pelan aja nah jadinya kayak gini kita langsung masukkan ke dalam panci selanjutnya kita ada satu sendok makan garam kemudian setengah sendok teh penyedap dan tiga sendok makan gula pati lalu aku punya setengah tangkuk gula aren yang udah aku masukkan bahan yang terakhir adalah 700 ml air jika semua airnya sudah kita masukkan kita langsung rebus ya kita gunakan api sedang kemudian kita tunggu hingga agak mendidih baru kita aduk nah bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku silahkan subscribe dulu ya dan aktifkan loncengnya supaya ketika aku upload video kalian dapat notifikasi nah ini udah mulai mendidih dan kita tetap aduk untuk memastikan semua gula aran nya itu larut aku kasih tips ketika kalian mau masak kuah cukup kalian harus mendiamkan kuah ini ketika dimasak sebentar ketika sudah mendidih tujuannya untuk menghilangkan aroma lango dari bawang putih dan cabai kalau udah kayak gini kita diamkan dulu sejenak baru kita bisa matikan kompornya setelah agak-agak dingin baru kita bisa saring supaya biji-biji asamnya dan beberapa kulit cabainya itu tidak terikut nah ini aku hentak-hentak supaya semua airnya bisa turun untuk takaran ini tadi jadinya itu sekitar enam ratusan mililiter nah ini dia udah hangat dan kita siap pakai teman-teman bisa simpan di dalam botol lalu bisa disimpan juga di dalam lemari peningin atau bisa langsung digunakan nah teman-teman segitu aja video untuk pembuatan kuah cukup like jika suka video ini subscribe bagi yang belum subscribe dan selamat mencoba untuk membuat kuah cukupnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati